Intro Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-54 tahun 2018, jajaran lembaga pemasyarakatan kelas 2B Muarotebo dan Bapas Muarobungo melaksanakan apel di lapangan lapas diikuti oleh warga binaan. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Ahmad Hardi. Sekaligus melaksanakan kegiatan pengukuhan kenaikan pangkat PNS priori Oktober 2017 sampai dengan April 2018, serta pelepasan pegawai purna bakti. Usai apel dilaksanakan pula pemusnahan barang bukti hasil dari razia terhadap warga binaan sejak Januari sampai dengan bulan April. Ada pun barang bukti hasil sitaan berupa handphone, charger, senjata tajam, handset, ikat pinggang, botol kaca, dan powerbank. Semua barang bukti langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Terdiri dari handphone 144 buah. Untuk kegiatan kita hari ini, kita rangkai dengan rangkaian pemusnahan barang bukti yang kita peroleh dari hasil penggeledahan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan hari ini, HP berjumlah 144, kemudian powerbank 19 buah, baterai HP 69 buah, charger 102, dan headset sebanyak 32 buah. Serta kabel-kabel dan hal-hal lain yang dilarang, sajam, paku, dan sebagainya sudah kita sita dan dimusnahkan. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.